PENJARA Salah satu tempat yang mengerikan di dunia ini adalah penjara. Tempat yang berisikan manusia yang telah melakukan kejahatan, sehingga mereka harus menebus kesalahannya selama bertahun-tahun. Tidak ada fasilitas bagus yang bisa didapatkan di sana. Bahkan banyak penjara yang menerapkan berbagai siksaan serta pelayanan yang buruk untuk para tahanan. Tak heran jika sebagian besar para pelaku kejahatan menyesali perbuatannya setelah merasakan hukuman dalam penjara yang menyerang fisik maupun mental. Di Indonesia sendiri terdapat beberapa penjara yang terkenal kejam dalam memperlakukan tahanannya. Nah inilah beberapa deretan penjara sadis yang ada di Indonesia. Nusa Kambangan Nusa Kambangan ialah sebuah pulau yang berada di Jawa Tengah. Digunakan sebagai tempat lembaga permasyarakatan atau lapas yang dibangun sejak masa penjajahan Belanda. Pulau ini dipercaya memiliki tingkat keamanan yang tinggi. Untuk sampai ke sana pun harus menyeberang dengan kapal. Dulunya ada sembilan lapas di sana, tapi kini lima diantaranya sudah ditutup. Sisanya masih beroperasi, yaitu lapas batu yang dibangun pada tahun 1925, lapas besi yang didirikan tahun 1929, lapas kembang kuning berdiri pada tahun 1950, dan yang paling tertua lapas pemisahan dibangun tahun 1908. Penjara Nusa Kambangan dicap sebagai penjara paling menyerapkan, sebab berisi kriminal kelas kakap. Banyak faktor yang membuat Nusa Kambangan masuk dalam nominasi lapas terseram dikarenakan kerap menjadi area eksekusi bagi tahanan yang mendapatkan hukuman mati. Selain itu, adanya hutan Nusa Kambangan penuh dengan aura mistis dan angker, sehingga para tahanan yang hendak melarikan diri harus berpikir beribu kali untuk melewati hutan yang penuh dengan binatang buas. Museum Fatahila Selanjutnya, ada Gedung Stadhuys atau Balikota di era kolonial Gubernur Jenderal Johan Van Horn. Saat ini bangunannya dikenal sebagai Museum Fatahila. Museum Fatahila yang dulunya sebuah penjara, juga bisa dikatakan sebagai penjara terburuk sepanjang sejarah Indonesia. Awalnya, museum ini dijadikan penjara bawah tanah, menampung para pemberontak yang melawan kepada Belanda. Untuk sel penjara perempuan, para wanita dibiarkan berdesak-desakan, bahkan tidak diberi makan dan minum, termasuk ruangan yang dibiarkan bocor dan tergenang air. Sedangkan untuk tahanan pria, kakinya diikat batu pemberat agar tidak kabur. Warga keturunan Tionghoa pun pernah mengalami hal keji di sini yang tentu saja dilakukan oleh rezim Belanda. Belanda tak pernah pandang bulu dalam hukum. Bukan hanya peribumi saja yang jadi sasaran mereka, di dalamnya juga terdapat ruangan penjara khusus di bawah bangunan. Dalam ruangan berukuran 1 meter x 1,7 meter, pernah digunakan untuk menampung sekitar 500 tahanan yang memberontak kebijakan pemerintahan Belanda. Mereka dibiarkan kelaparan, disiksa hingga mati membusuk. Berikan sejarah kelam inilah tak heran jika sampai saat ini, aura mistis di Museum Fattahila masih begitu terasa, mulai dari suara aneh hingga penampakan sosok makhluk dengan badan yang hancur. Penjara Kalisosok Sebagai kota pahlawan Surabaya, memiliki banyak tempat peninggalan sejarah. Satu di antaranya ialah penjara bawah Tandah Kalisosok. Banyak kekejian pernah terjadi di sana sejak zaman Belanda menguasai Tandah Pribumi hingga masa pendudukan Jepang. Disinilah hal kejam dirasakan oleh para pahlawan keberdekaan. Sejumlah tokoh keberdekaan pernah mendekam di penjara satu ini, seperti Soekarno, W.R. Supratman, dan Kiai Haji Mas Mansur. Orang-orang yang masuk penjara ini, kebanyakan mereka yang dianggap mengancam atau memprovokasi masyarakat agar semakin benci penjajah. Penjara Kalisosok dibangun oleh pemerintah Belanda pada 1 September 1808. Tempat ini diketahui dibangun saat kepemimpinan Herman William Danless yang saat itu menjabat Gubernur Jenderal Hindia Belanda yang ke-36. Di masa lalu penjara ini disebut-sebut sebagai tempat yang paling ditakuti narapidana kali itu karena ruangannya sempit, gelap, dan pengap. Gak kebayang, satu ruangan berkapasitas 20 orang dipaksa agar mampu ditempati 90 orang. Dinding antar bilik pun dibuat sangat tebal. Banyaknya perlakuan kasar di luar batas yang terjadi di dalamnya menjadikan tempat ini disebut sebagai tanah angker. Suara teriakan Minta Tolong juga kerap terdengar di malam hari dari dalam tembok penjara. Padahal bangunan ini telah lama tak berpenghudi. Orang-orang yang lewat dibuat ketakutan dan merinding, namun kini penjara bawah tanah yang terkenal paling kejam ini tak lagi terpakai dan kini dijadikan sebagai cagar budaya. Penjara Bawah Tanah Lawang Sewu Terakhir, ada bangunan Lawang Sewu yang terletak di kota Semarang, Jawa Tengah. Berdiri sejak tahun 1904, bangunan ini masih kokoh di pusat kota Semarang. Ruang bawah tanah Lawang Sewu awalnya dibangun pada masa pemerintahan kolonial Belanda yang diperuntukkan sebagai saluran pembuangan air. Namun, sejak diapil alih oleh pemerintah Jepang tahun 1942, ruang bawah tanah dialih fungsikan jadi penjara bawah tanah, sekaligus tempat melakukan hal keji pada penduduk pribumi maupun tentara Belanda. Kala itu, cerita mistis mengenai penjara ini sudah tersebar luas. Gedung ini memiliki ruangan penjara bawah tanah yang dikenal dengan nama penjara jongkok. Nama penjara jongkok digunakan karena ruangan penjara itu memiliki area yang sempit dengan atap yang rendah. Ruangan ini pun sering digunakan sebagai ruangan eksekusi. Nah, itulah deretan penjara sadis yang ada di Indonesia. Manakah penjara yang paling seram menurut kalian? Tulis jawabannya di kolom komentar ya. Jangan lupa klik like dan share video ini ya. Sampai jumpa di video berikutnya. Sampai jumpa di video berikutnya.